Hentai ternyata dapat dibaca di BBM. Dirjen aplikasi informatika Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan kalau pihaknya menerima banyak laporan mengenai manga hentai di BBM. Belakangan web komik BBM, Marak menampilkan komik dengan konten dewasa. Hal ini menimbulkan keresahan masyarakat yang melaporkan konten tersebut ke Kominfo. Dikatakan komik yang ada di akun tersebut, baik gambar maupun teks yang dimuat cukup vulgar. Hentai atau kartun porno ala Jepang ternyata telah merasuk sampai aplikasi chat BBM melalui layanan komik digital. BBM bekerja sama dengan Neobazar, Publisher Web, dan Weibo Novel asal Korea Selatan dan menunjukkan web komik. Dikutip dari Twitter Kementerian Kominfo, dikatakan bahwa dirjen aplikasi informatika telah mengirimkan notifikasi kepada penyedia layanan BBM untuk melakukan pengecekan konten negatif dan melakukan penghapusan konten bernuansa asusila dari komik-komik online yang dipromosikan. Samuel mengaku meminta agar pengelola segera membersihkan konten yang menampilkan pornografi. Maka dalam tenggang waktu 2x24 jam sejak notifikasi, penyedia layanan BBM harus menindaklanjuti dengan menghapus konten yang dimaksud. Winnie the Pooh beruang fiksi yang gemuk dan tampak tidak berbahaya yang mengenakan kaos merah kecil dan makan terlalu banyak madu telah dilarang di Cina. Belum ada penjelasan resmi, tapi laporan menyarankan larangan dipicu oleh postingan di internet yang membandingkan beruang kartun ini dengan Presiden Cina Xi Jinping. Winnie the Pooh dan Presiden Xi telah bermasalah sejak lama. Pada tahun 2013, Meme yang memulai semua ini membandingkan Pooh dan Tiger dengan foto Xi dan Obama. Pada tahun 2014, Meme lain menyamakan jabatangan canggung antara Xi dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dengan gambar Pooh dan temannya Eyor. Pada tahun 2015, gambar Xi di parade mobil dibandingkan dengan gambar Pooh dengan mobil mainannya, menjadi gambar yang paling disensor di Cina tahun ini. Dengan tindakan keras yang terbaru, gif Winnie the Pooh bahkan telah dihapus dari galeri resmi aplikasi WeChat. Menggunakan nama Winnie the Pooh juga dilarang di jaringan sosial populer Weibo Cina dan ketika mengetik di bagian komentar, mendapat peringatan konten ilegal. Larangan mungkin upaya untuk mendukung IMEG Xi sebelum Kongres Nasional Partai Komunis. Sebuah pertemuan yang diselenggarakan setiap 5 tahun, di mana para anggota elit membuat keputusan penting dalam kepemimpinan partai. Lagu Despacito dilarang tayang di Malaysia Anda pasti sudah sering mendengar lagu milik Louis Fonsi, Despacito, dari radio ataupun TV. Saking populernya, pemerintah Malaysia melarang stasiun TV untuk menayangkan lagu tersebut karena liriknya terlalu seksi. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, lagu Despacito dinilai masyarakat tidak islami dan tidak pantas untuk didengar. Dikatakan oleh Menteri Komunikasi Malaysia, Saleh Said Keruak kepada kantor berita AFP bahwa Despacito tidak akan disiarkan oleh stasiun TV milik pemerintah karena mereka mendapat keluhan dari publik. Beliau pun menambahkan bahwa stasiun TV swasta didorong untuk menerapkan sensor sendiri pada lagu itu. Salah satu partai oposisi yang beraliran Islami, Parti Amalan Negara sebelumnya mendesak pemerintah untuk melarang lagu tersebut. Menurut mereka, remaja Malaysia ikut menyanyikan lagu tersebut tanpa tahu arti sebenarnya dari liriknya. Mungkin yang belum tahu arti dari kata Despacito sendiri artinya perlahan, yang mengarah ke teknik Fonsi merayu wanita. Ketika Billboard mengumumkan single yang memecahkan rekor sebagai lagu yang paling banyak di streaming di awal pekan ini, Louis Fonsi mengatakan bahwa ia hanya ingin membuat orang-orang menari dengan lagunya. Memang harus diakui lagu Despacito sangat populer sampai-sampai membuat kita ingin berdansa. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Anda ternyata juga suka lagu ini? Terima kasih telah menonton!